Hai ini tutorial untuk cara mengajarin settingan ya jadi kita pencet bawahnya ada ada empat tombol di sini ada set kita pencet set antar keluar 24 jadi ini bisa 24 jam atau 12 jam ya kalau mau ganti kita tinggal plus minus aja misalnya kita 24 lalu kita pencet tombol set lagi ke jam-jamnya ini nol berarti jam 12 malam ya kita ganti misalkan sekarang jam 8 pagi ya oke kita set lagi ke menit ya menitnya kita ganti jadi 25 ya 825 kalau udah selesai kita pencet set lagi dengan masuk ke tahun-tahun kita pencet plus minus buat ganti ke 2024 lalu kita misalkan bulannya kita bisa bulan 7 itu tanggalnya misalnya kita tanggal tanggal 10 lah ya Oke jadi tanggal 10 tanggal 10 bulan 7 ini ada hari Rabu ya oke selesai ini langsung balik lagi ke jamnya tadi ini ya Oke ini setting udah selesai jadi kalau misalnya tampilannya keluarnya jam nah langsung berganti ke tanggal gimana caranya biar dia tampil jam aja terus tidak berganti-gantian ini pencet tambah plus kita tahan sampai dia bunyi bunyi berarti dia udah setting ke tampilan cuma jam doang ya jadi ini nggak akan tampil tanggal lagi jadi sampai malam pun dia juga akan keluar jam terus dia akan nggak akan keluar tanggal ya jadi gimana caranya biar ganti balik ke bisa keluar jam sama keluar tanggal kita pencet tombol plus sampai dia bunyi lagi oke udah bunyi jadi tampilan tanggalnya bulan 7 tanggal udah keluar kita tunggu ya tunggu dia keluar jadi keluar tanggal lagi tanpa pencet apapun dia akan keluar ya jadi ini tampilannya udah bisa ganti-gantian ya dari tadi tampilan jam ntar ntar beberapa detik dia akan diganti ke tampilan tanggal Oke ini cara setting jamnya ya ya sekarang kita mau setting ke level cahaya ya jadi ini kan misal ledup ya kita pencet tombol me plus lagi tapi jangan tahan ya pencet sekali dia langsung ke SL SL itu lebih ke sleeping ya jadi buat tidur ya jadi kalau tidur biar-biar nggak apa lampunya nggak terlalu terang kita PSL Oke lalu kalau kita mau satu cahanya lebih lebih ledup kedua lebih terang ketiga lebih terang lagi ya lupa otomatis juga dia ntar sesuai jamnya misalkan jam 9 pagi dia akan terang ya jam 7 malam atau 8 malam dia akan redup itu kesehatan cahayanya di pencet tombol plus ya cukup pencet sekali aja dia langsung jangan ditahan ya oke kalau ditahan dia akan ganti ke tampilan jam sama tampilan tanggal tadi ya lalu ya selesai ini kita ada fitur arah ram kita pencet arah ram ini sekali dia masuk ke arah ram kayak gini ya jadi irikannya hilang irikannya hilang berarti dia masuk ke fitur setting arah ram kita pencet oke lalu kita pencet set dia masuk ke on atau off kita ke on off kita pencet plus minus ya ini aku lagi pencet plus minus kita mau on set ya udah set lalu kita ganti tang jamnya ya misal jam 8 tadi ya udah kita mau ke menit kita pencet set lagi ini masih cepat-cepat jangan terlalu lama ya misalkan kita mau plus minus ya ya plus minus kita misal 28 oke udah selesai kita set lalu disini ada D1 D7 D5 D ini D7 ini berarti dia ramnya bunyi setiap hari kalau D6 berarti Senin sampai Sabtu D5 berarti Senin sampai Jumat ya jadi kalau kita D7 berarti setiap hari ramnya akan bunyi kalau kita pencet oke set ya tadi ya ini kan ramnya pertama udah nyala ya jadi entah tengah jamnya jam 8 sampai jam 28 dia akan bunyi ya kita tunggu aja ya oke ini udah bunyi ya ini bunyi-bunyi berarti dia klip-klip ya jadi kalau misalnya kita mau matiin kita bisa pencet tombol asal-asal cuma kalau kita pencet tombol asal-asal dia akan ketunda berapa menit dia akan haramnya akan bunyi lagi ya jadi bisa kita pencet tombol asal-asal disini dia masih klip-klip ya jadi entah tunggu mungkin sekitar lima menit haramnya ini akan bunyi kembali ya jadi gimana caranya biar dia bisa haramnya itu mati total kita pencet tahan terus sampai klip-klip ininya pencet tombol asal apa-apa kalau tombol asal-asal dari empat ini kita tahan terus sampai dia ini logonya ini hilang kalau hilang batin tadi nggak bunyi lagi tunggu sampai besoknya jam 8 28 akan bunyi oke ini sekitar lima menit tadi ya jadi lima menit jadikan 28 ya terus jadi tiga tiga ini bunyi kembali jadi gimana caranya biar dia tidak lima menit bunyi terus ya kita pencet tombol asal aja kita tahan sampai ini klip-klipnya hilang nih kita lihat ya udah nggak klip-klip lagi kan jadi entah lima menit dia nggak akan bunyi lagi sampai besoknya tak jam 8 28 akan bunyi kembali ya ini cara setting arah ram oke oke ini sekilas video untuk settingannya jadi ini kalau beli tempat kita kita benar-benar videoin ya dan kita tampilin benar-benar sebarangnya asli ya jadi kita video saat apa adanya biar mempastikan bahwa jam kita ini benar-benar bagus sama kita benar-benar pandu pakai video tutorial biar kalau misalnya kakak beli nggak pusing juga secara setingannya